Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya kali ini kita akan belajar matematika khususnya di SD kelas 4 5 dan 6 yaitu dengan materi cara cepat mencari perhitungan konveksi satuan dalam meter atau konveksi satuan ukur serta geometri dan pengukuran oke mari saya tunjukkan caranya oke nah pertama kali yang harus kita lakukan ketika ingin mencari konveksi satuan panjang secara materi atau sesuai materi kita harus membuat tangga-tangga seperti ini dulu baru kita tulis kilometer, hektometer dekameter, meter desimeter, sentimeter dan mebi meter km, hm, dam, m dm, cm, dan mm nah dan yang harus kita pelajari dan harus tahu sesuai dengan materi yang ada ya setiap kali turun sekali turun harus dikali 10 ya kemudian satu kali naik atau setiap naik satu tangga itu harus dibagi 10 itu sesuai dengan materi itu sesuai dengan materi untuk cara biasa ya disini ada soal 2 km titik-titik desimeter nih kilometer ke desimeter 1 2 3 4 4 kali turun berarti 4 kali kita mengali 10 karena 1 kali turun itu 10 nah ini 2 km dikali 10 sama dengan 20 ya kemudian 20 dikali 10 sama dengan 200 kemudian 200 dikali 10 sama dengan sama dengan 2000 kemudian 2000 dikali 10 sama dengan 20 ribu nah itu cara tempatnya atau cara sesuai dengan materi namun disini saya akan membagikan cara cepat untuk mencari konveksi satuan panjang sesuai dengan judul video youtube yang saya ingin berikan pada kali ini ya nah seperti ini untuk cara cepatnya ya 2 km sama dengan titik-titik dm kita tinggal hitung 1 2 3 4 4 kali turun 1 ya 1 2 3 4 1 2 3 4 sama dengan ini 1 2 3 4 ya nih 4 kali turun berarti tinggal nambahi 4 0 disini disini 2 ini pindah kesini 1 2 3 4 nih seperti itu ya nah langsung dapat 2 km sama dengan 20.000 desimeter tinggal nambahkan aja ya nah sekarang kita cari yang ini yang dibawa untuk mencari secara cepat 50 hektometer sama dengan titik-titik meter nih hektometer ke meter nih 1 2 2 kali turun 1 2 2 kali turun tinggal tambahkan 0 nya 2 ya 50 pindah soalnya pindahkan soalnya kemudian tinggal tambahkan 2 0 nya 1 2 2 kali turun berarti tinggal tambahkan 0 nya 2 hasilnya adalah 5000 meter seperti itu itu untuk turun ya ini untuk turun nah bagaimana kalau naik naik itu kan harus dibagi nah berarti kalau dibagi kita tinggal buang 0 nya caranya 3000 millimeter sama dengan titik-titik meter millimeter ke meter berapa kali naik 1 2 3 1 2 3 3 3 kali naik 3 kali naik berarti buang saja 0 nya 3 nah disini 3 ini 3 soalnya 3000 berarti coret yang ini coret 0 nya 3 berarti tidak usah diambil 0 nya 3 berarti jawabannya adalah 3 seperti itu kita buang atau tendang 0 nya 3 karena 3 kali nah seperti itu kemudian yang di bawah 50 meter 50 meter sama dengan dam meter ke dam sekali naik 1 1 1 kali naik berarti kita buang 0 nya 1 50 buang 0 nya 1 berarti sisa 5 nah jawabannya 5 seperti itu nah kemudian yang di bawah sama ya yang di bawah sama 4 cm titi titi meter cm ke meter 1 2 1 2 2 kali naik berarti kurangi 0 nya 2 hasilnya adalah 0,04 2 kali naik karena 0 nya tidak ada yang bisa bisa dibuang berarti tinggal tambahin 0 nya tetapi di depannya bisa juga seperti itu ya kalau tidak mengerti bisa seperti itu tinggal nambahin 0 tapi harus pakai koma ya seperti itu seperti itu kalau misalkan angka satuan lain kalau misalkan puluhan atau ratusan atau ribuan otomatis kita tidak buang 0 nya kalau naik seperti itu ya nah jadi intinya adalah sekali turun dikali 10 sekali naik dibagi 10 itu adalah teori nah untuk cara cepatnya tadi adalah setiap 1 kali turun harus ditambahin 0 nya 1 di depan sebelah kanan ya di sebelah kanan setiap kali naik 1 kali naik harus dikurangi 0 nya 1 jadi tergantung berapa kali naik berapa kali turun 1 2 3 4 5 6 kalau kalau 6 kali turun berarti tinggal nambahin 0 nya 6 kilometer ke millimeter 1 2 3 4 5 6 6 kali berarti kalau disini soalnya 5 berarti ya 5 baru 1 2 3 4 5 6 seperti itu tinggal tambahin 0 nya 6 ya hasilnya seperti itu begitu pun kalau naik naik millimeter ya ini ke sini tadi millimeter ke kilometer tinggal dikurangi 1 2 3 4 5 6 seperti itu oke demikian pelajaran matematika untuk SD kelas 4 5 dan 6 dengan materi cara cepat mencari perhitungan konveksi satu ukur semoga dapat bermanfaat saya akhiri cuma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh